Gubernur Jambi Zumi Zola menerima kunjungan Konsulat Jenderal Tiongkok Zou Honghai di rumah dinasnya kami sore. Kunjungan itu membahas potensi kerjasama antara pemerintah Tiongkok dan Pemprov Jambi. Zola menyampaikan bahwa di Jambi banyak sekali yang bisa dikerjasamakan baik di kabupaten maupun kota. Bidang yang sangat potensi meliputi sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan. Saat ini sudah ada perusahaan Cina yang berinvestasi di Jambi, salah satunya Petro Cina di Bidang Mikas. Ini mewakili dari pemerintah Tiongkok. Kita membahas potensi-potensi yang bisa kita kerjasamakan antara pemerintah Jambi dan juga pemerintah Tiongkok. Saya katakan bahwa Jambi punya potensinya banyak sekali. Dari pertanian, kemudian juga perkebunan, dan juga sampai perikanan juga ada. Untuk di Jambi sendiri sudah ada perusahaan-perusaha seperti Petro Cina yang mengelola Migas di Tanjabung Timur. Dan kita berharap investasi ini bisa lebih banyak lagi datang ke Jambi. Kita memang terus mempromosikan Jambi ini. Bukan hanya di tingkat nasional, tapi juga di tingkat internasional. Kita ingin mengundang dunia usaha, internasional, negara-negara luar untuk datang ke Jambi. Tentu kita akan permudah. Misalkan perizinannya, pembebasan lahannya. Karena ketika membangun misalnya pabrik yang dibangun kan butuh lahan. Dan ini minta dukung dari masyarakat juga. Dalam pertemuan tersebut dibahas juga pelabuhan ujung jabung. Menurut Zola, pelabuhan ini amat membutuhkan campur tangan investor. Luasnya sekitar 4.200 hektare. Mengingat dana dari APBD dan APBN terbatas. Pembangunan pelabuhan ini tersendat-sendat. Dari Kota Jambi, Yudi Pramono melaporkan.